Dukcapil Kota Jambi Menurut data Dukcapil Kota Jambi yang usia 17 dari Januari hingga B2022, sebanyak 10.000 dan saat ini setengah yang sudah dilakukan perekaman EKTP. Kandis Dukcapil Kota Jambi Nirwan mengatakan guna mengsukseskan pemilu 2024 pendatang, pihaknya gencar melakukan sosialisasi untuk perekaman EKTP, diantaranya ke sejumlah sekolah dan GRTRT yang ada di Kota Jambi. Pihaknya menargetkan dalam satu bulan ini sebanyak 5.000 yang usianya, 17 tahun ke atas itu akan mendapatkan EKTP. Pemilih pemula di Kota Jambi ini berapa banyak Pak? Pertama, kemarin kita di bulan Januari sampai bulan Mei itu turun ke SEPA, sudah oke termasuk yang untuk ke panti-panti yang kacat, ada dua panti yang sudah turun kemarin itu kan. Nah, kemudian juga sekarang ini kita melalui menjemput bola dengan resi cepat ke RT-RT, siap-siap tu. Untuk realisasi dari 10.000 ini sudah berapa Pak? Ya, sudah lebih kurang separuh, mungkin sudah, separuh ini sudah selesai dengan itu perekaman. Target selesainya apa? Insya Allah itu dalam satu bulan, dua bulan ini selesai. Ya, karena juga anak-anak itu juga selain kami turun, dia rutin ke kantor. Ke kantor itu setiap hari itu lebih kurang yang DRR itu sekitar 50 orang. Yang anak-anak yang baru itu kan, yang baru usia 17. Duk Capil menargetkan pada tahun 2023 mendatang, seluruh pemilu pemula di kota Jambi tersebut telah terdaftar. Diharapkan agar seluruh warga di kota Jambi yang telah memenuhi persyaratan dapat perekam data KTP elektronik. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar kaum milenial dan masyarakat umum lainnya dapat menggunakan hak pilihnya pada tahun 2024 mendatang. Kontributor BTV Febri melaporkan dari kota Jambi. Terima kasih telah menonton!